Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yamid din amabad Kita kembali pada segmen Amalan Hati Dimana pada kesempatan yang berbahagia ini Yang menjadi kajian kita adalah tawadu Tawadu adalah satu sifat yang mulia Namun sayang sekali, sangat sedikit diantara manusia yang kemudian Yang menghiasi dirinya dengan sifat tawadu tersebut Apalagi ketika orang sudah mulai mendapatkan ketenaran Atau mungkin telah melimpah harta yang dia miliki Atau jabatan yang tinggi yang dia dapatkan Terkadang orang kemudian bersifat sombong dan tidak bersifat tawadu Dan tawadu itu sendiri merupakan sifat-sifat dari para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala Rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang nabi yang mulia, nabi Isa alaihissalam Yang dimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi, lagi celaka Ini merupakan satu hal yang kemudian harus kita hiasi diri kita dengan sifat tawadu tersebut Belum lagi begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang kemudian senantiasa bersifat tawadu Di antaranya adalah bahwa sifat tawadu, di antara keutamanya adalah bahwa dengan tawadu tersebut Maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan tentunya di akhirat kelah Sebagaimana disebutkan dalam satu sabda Rasulullah s.a.w Yang artinya bahwasanya Sedekah tidaklah mengurangi harta Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat memaaf Melainkan akan semakin memuliakan dirinya Dan juga tidaklah seorang yang memiliki sifat tawadu rendah diri Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya Maka dengan sifat tawadu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita Bukan cuma di dunia, namun tentunya kemuliaan di akhirat kelah Di antara keutamanya yang lain Dengan sifat tawadu yang kita miliki tersebut adalah Bahwa dengan ketawaduan kita Maka kita akan disayangi Kita akan dicintai oleh manusia-manusia yang tinggal, yang hidup bersama kita Dan ini sudah begitu banyak Tentang bagaimana orang yang tawadu Kemudian sangat disenangi Sangat dicintai oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya Dan Rasulullah s.a.w. adalah orang yang kemudian Yang patut untuk kita contoh bagaimana sifat ketawaduan beliau Dan itulah yang kemudian yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran tentang akhlak-akhlak, tentang sifat-sifat yang mulia Yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Yang dengannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia Yaitu dengan memiliki sifat tawadu Yang dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini Dan tentunya kemuliaan di akhirat kelak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh